Ketika cinta datang hampir, ketika cinta memenuhi sepi, ketika itu pula aku disenyum Ketika saya cinta yang membuat aku gila, seisi durang tak akan bisa menggantikan orang Ketika cinta itu bukan, bukan, aku merangkut cinta yang berada diku Ketika semua cinta itu tidak bersuka untukku Ketika semua cinta itu bukan, aku merangkut cinta Semoga setelah lu baca puisi dari gua, lu sadar lu, siapa cowok yang bener-bener sayang sama lu. Sorry ya, tadi bukunya kesenggol terus jatuh, tapi udah gua rapin kok. Oh, iya iya. Yaudah, gua keluar dulu deh. Kehadiranmu yang ditemani dengan senyuman, selalu ku nanti di setiap pagiku. Jadi ini puisi cinta dari Alex buat gue. Ya ampun, yang pantis banget. Pantes aja, tadi dia buru-buru pas ketemu gue. Ya bener, what? Ya bener, wow. Kak banget sih. Liatin aja, gue bakal bikin si Queen Wannabe itu jauh dari King Wow gue. Ya Tuhan, mimpi apa gue semalam? Sampai bisa deket lagi sama Alex. Ini bener-bener hari terbaik buat gue. Udah lama rasanya, gak ngerasain sebahagia ini. Bahagianya badai. Gak tau apa yang terjadi sama Luna, yang jelas gue bersyukur banget bisa deket lagi sama Luna. Malaikat apapun yang udah nyadarin Luna, gue ucapin terima kasih banyak. Rasanya gue seneng banget. Eh, oh iya. Gue mau melalui buku ini nih. Gue udah coba loh, dia cowok di sekolah gue. Berhasil tau gak? Sisi, kok buku gue ada sama lo sih? Ya ampun. Lo udah baca puisi dari gue? Hah? Puisi dari lo? Gue gak pernah dapet tuh puisi dari lo. Tapi emang dari Alex. Boleh gue liat puisinya? Boleh. Ini puisi dari gue lo. Kalau lo masih gak percaya, gue hafal sama puisinya. Lo boleh pegang. Luna tersayang. Tuhan yang maha baik telah memberikan satu malaikatnya padaku. Yaitu kamu. Kamu embun dalam pagiku. Luna. Kamu bintang dalam gelapku. Kamu terang dalam suramku. Semoga kita bukan jadi sepasang rel kereta api yang selalu berpasangan. Tapi tak pernah menyatu. Aku ingin lewat puisi ini kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Jadi puisi ini buatan lo. Jadi puisi ini buatan lo. aku inginkan kembali. Aku akan bersama. Aku akan bersama. Aku akan bersama. Alex kenapa sih Lens kamu masih aku ngaku kalau pusing itu buatan kamu ini buatan bimba kan kenapa kamu bohong sama aku aku lagi tapi aku 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 mau tahu gak karena kamu ngakuin sesuatu yang bukan punya kamu itu sama jadi mencuri Lens please don dengerin dulu penjelasan aku emang bukan aku yang buat pusi itu tapi aku sama sekali gak bermaksud buat ngaku-ngaku aku yang buat pusi itu terima kasih luna tunggu luna kenapa sih harus ada salah paham kayak gini padahal baru kemarin gue baikan sama luna dan gue udah seneng banget bisa baikan lagi sama dia sumpah lun demi Tuhan aku sama sekali gak bermaksud buat ngaku-ngaku kalau ini pusi buatan aku Lex gara-gara sikap childish lo baru sekarang kan lo rasain itu baru sekarang kan lo kena batunya dan sekarang dan sekarang Lex semua orang jadi gak ada yang percaya sama lo mereka semua gak percaya kalau lo udah berubah sekarang Lex luna luna lu gak apa-apa kan maafin gue ya bim gue udah salah ngira orang gue kira puisi itu dari Alex soalnya waktu gue masuk kelas gue ngeliat dia masukin buku yang isi puisi dari lo itu makanya gue kira kalau itu dari Alex kenapa ya kenapa ya Alex gak ngasih tau gue yang sebenernya gak apa-apa kolon ini semua salah gue kenapa coba gue gak kasih puisi itu langsung ke lo cuma gara-gara gue pengen bikin surprise sama lo lo kecewa ya puisi itu bukan dari Alex gue cuma kecewa karena Alex gak berusaha ngasih tau gue yang sebenernya bim tapi puisi buatan lo tuh bagus ya lo kayak berbakat deh buat puisi sebenernya luna suka gak sih sama puisi buatan gue kok dia kayaknya biasa aja gitu ya malah kayaknya dia masih kecewa gara-gara puisi itu bukan Alex yang nulis sebenernya aku berharap puisi itu dari kamu Alex ini poster turnamennya Pak Bara sudah bisa menempelkannya nanti bisa minta tolong sama Ucup untuk menempelkannya di Mading Baik Baik Pak Oh iya Pak Bara Bagaimana persiapan sekolah kita dalam tim basketnya selama ini kita belum pernah menjuarai basket tapi mungkin kali ini kita sebagai tuan rumah kalau bisa jadi juara Pak tenang aja Pak saya optimis kebetulan saya lagi mengujuk salah satu murid yang sangat berbakat di olahraga basket oh iya oh iya dan katanya dia lagi mikir-mikir dulu Pak siapa namanya Pak Bima mikir-mikir-mikir heee eh emang Ucup lo jauh-jauh sana lo harus menerima meter ada kita oh tu 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 oh my god oh my god oh my god tour dari Hong Kong ini mah bukan tour tapi ini poster tentang turnamen basket Baca deh! Bukan cuma basket, tapi dalam bas-shop Linciers! Kita wajib ikutan nih! Wah asyik nggak dekit dong, di sekolah kita kan baru ada shop Linciers ya, berarti ya! Wah asyik doang yeay yeay! W o o D2 yuk! Aurel! Joovveve! Udah udah, kalau gitu, jadi sekarang gue bakal lancang baju shop Linciers kita yang baru. Dan itu bakal Stunning Badai dan Triple Wow! Oh iya, lo udah ngerjain PR Bahasa Indonesia belum? Udah dong, gue kan anak rajin. Oh kirain gue belum, soalnya gue mau kasih contekan ke lo. Baik banget sih lo, Bim. Bim, mana nih? Yaudah, gue kesana dulu ya. Iya, Pak. Ada ingin Bapak ngomongin, soal tim basket. Siang ini, kamu ke lapangan untuk latihan. Latihan, Pak? Iya, soalnya sekolah kita akan menjadi tuan rumah untuk turnamen basket SMA sejakarta. Tapi kan, saya belum kasih keputusannya bisa atau enggaknya, Pak. Emang harus saya ya, Pak? Iya, haruslah. Kamu itu punya bakat. Bapak suka ngeliat gaya kamu, skill kamu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan Bapak yakin, sekolah kita akan menang untuk melawan sekolah lain. Bapak masih punya target untuk melawan SMA budaya. Dan selama ini, sekolah kita yang paling berat adalah sekolah mereka. Siang ini, kamu ke lapangan ya. Kamu boleh melihat anak-anak juga enggak apa-apa. Kalau kamu sudah latihan, mungkin kamu bisa masuk tim sekolah basket kita. Oke? Iya, Pak. Pak Bara keke banget sih minta gue masuk ke tim basket. Gue tuh sebenarnya malas banget ikut tim kayak gitu. Berasa buang-buang waktu, mendingan juga baca buku di rumah. Ya udah, sekarang Bapak ke ruangan dulu ya. Selamat pagi, Ibu Peti. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Andrew. Selamat pagi, Pak Andrew. Berarti... Apaan yang dimasakan, Bu? Pak Andrew melatih aja. Ini namanya bulu mata antibadai, Pak. Oh... 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 Pak Andrew mau ngajar di kelas 2A ya? Iya, baru mau masuk kelas. Oh, gitu. Eh, yuk kakuk-kakuk aja. Masuk sana. Iya, Pak. Nanti nengok-nengok ya, Pak. Ke kelas sebelah. Oh, Ibu Peti ada di 2B. Nanti kalau saya ada waktu, saya pasti tengok. Serius, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya tunggu. Iya, iya. Iya, iya. Siap, Andrew. Iya. Pak. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh hewan multiseluler. Baik permukaan luar maupun permukaan dalam. Fungsi umum epitel ialah sebagai proteksi dan menyeleksi apa saja yang masuk dan keluar tubuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Iya, Selara. Gini, Pak. Jadi, saya mau nanya kalau macam-macam jaringan epitel itu ada berapa ya, Pak? Pertanian bagus. Macam-macam jaringan epitel ada 8. Pertama, ada epitelium pipis lapis. Yang kedua, Fungsinya buat apa? Oh, fungsi epitelium pipis lapis itu adalah untuk difusi dan filtrasi. Difusi apaan, Pak? Difusi adalah penyebaran molekul zat dan gas atau hipertonis ke gas atau... Hipertonis apa, Pak? Kalau hipertonis itu... Cara, kamu dengan saya dulu ya, baru nanya. Kalau kamu nanya-nanya melulu kayak gitu, kamu malah gangguin yang-yang di sini. Ya? Oh my god, oh my god, oh my god. Aduh, ya ampun. Pedro kok lagi marah-marah? Triple unyu banget. Aduh. Aduh. My sweetie, lovely, bala-bala yang menutup deh. Juveve. Tau banget saya punya murid kayak gini. Dimarahin malah saya dibilang unyu. Juveve. Oke. Ya, oke naik. Oke. Dengerin. Dengan posisi seperti ini. Bapak yakin. Kita bisa menang. Bisa ngalahin SMA Budaya. Oke? Terus dulu kita. Oke? Go! Oke. Sekarang formasinya jangan terlalu dekat. Coba kalian jangan terlalu dekat juga. Apa, Bim? Jadi Bimah. Aku tuh udah kegirangan aja, tau nggak? Waktu ngira kalo puisi itu dari kamu. Tapi aku salah orang. Ah. Rasanya itu berbunga-bunga, tau nggak? Kayak terbang ke awan, terus jatoh. Jatoh gara-gara ternyata puisi itu bukan dari kamu. Tapi Bimah. Kenapa harus Bimah sih? Kenapa bukan kamu aja? Ini pasti sapu tangan buatan Luna. Soalnya, mana ada sapu tangan kayak gini dijual di toko. Tapi, kenapa sih? Sapu tangan sebagus ini mau kamu buang ketong sampah? Mendingan kamu kasih aku. Biar bisa aku ciumin setiap hari kayak gini. Selamat pagi, Bimah. Selamat pagi, Bimah. Selamat pagi. Oke lagi, oper lagi, oper, jangan, jangan dia, jangan Pak Andrew Pak Andrew mau ke kelas ya? Iya Nih, mau lagi, kelar lagi, ke atas Oh, lagi itu, lagi itu, lagi itu Tapi saya mau muter seberat dulu aja Sekarang ini kita pakai koridor, kelepasan Nabil Nabil, hati aja kebabar Terus, sekarang malem Pak Andrew Ganjen banget si monyet, hapes Oh, oh my god, oh my god Bu, 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 bu Aduh, gue gak nyangka kalau lantaran gue sejauh itu Ini oke Kera-kera dan perahu Pura-pura tidak tahu Eh, oper, 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 oper Ah Tadi siapa yang matah mulai ke sana? Nggak tahu Nggak tahu, kok? Lalu musik Buk, bu, 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 bu Bu, 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 bu Bu, kamu oke kan? Pak Andrew kayaknya kawater banget ya sama aku Hmm, aku punya ide Kalau aku pura-pura pingsan Pasti Pak Andrew bakalan panik Dan langsung gotong aku ke UKS Pisan A Malah tuh Hah? Aduh Mata saya Mata saya Kok banyak Aduh Bu, bu, bu Berarti di mana sih? Bapak Arah Sini dong Aduh Eh Eh Saya cepat reh Jangan dibaluh Jangan dibaluh Tengok you Kenapa pak? Patau Maaf Pilih sudah HTML Tengok pak Saya cepat Tengok Tengok Saya coba Tengok 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 Mata realistic Saya oke OANC Uooh Müpar Andrew bukan Sihkannya nolongin Tengok Loh, itu kan sapu tangan udah aku buang Kok bisa ada di... Kemarin sapu tangan ini, aku bumut deket tong sampah Habisnya sapu tangan sebagus ini tuh, gak cocok deket tong sampah Cocoknya tuh di tangan orang ganteng kayak aku Tapi serius nih, sapu tangan ini bagus banget loh Sebenernya, kamu buat sapu tangan ini tuh buat siapa sih? Sayang tau kalo dibuang Ya, sebenernya sih aku bikin itu buat seseorang Tapi karena orang penyebelin banget, jadi aku buang aja deh Buat siapa? Buat aku ya? Hah? GR banget sih Kamu ngerasa ya kalo kamu penyebelin? Ngerasa? Loh, sorry ya, kemarin aku udah bikin kamu salah paham Tapi, sumpah Loh, nebi Tuhan, aku sama sekali gak berniat buat bohongin kamu Waktu itu, aku langsung aja ngelupain tentang puisi itu Jadi, aku gak sempat ngejelasin semuanya Maafin gak ya? Ayo Loh, please maafin aku ya Karena aku orang itu pemaaf, jadi aku maafin deh Serius Yes Kamu tuh baik banget sih Udah baik Unyu lagi Apaan silesa ketam? Ya gak apa-apa sih, abisnya aku gemes sih sama kamu Unyu sebenernya Apaan silesa ketam? Gemes abisnya Aku panggil kamu princess tadi Apaan ya udah aku panggil kamu prince unyu Cepet juga si Alex bikin Luna luluh lagi Perasaan Luna baru kemarin marah-marah sama si Alex soal puisi itu Aduh, lo belum menunjukin apa sih? Hah? Ada punya si charming siapa lagi? Atau berjuruh bilang lagi baru lagi? Iya Aduh, sakit tangan gue Ya, gue tau tapi lo jalan bawah Kita itu VR menunjukin pertanyaan saya spektakuler Yang bakal bikin lo melong-lo sampe besok Ya, pokoknya fenomenal banget Lo bakalan mewek tujuh hari tujuh malam Memwek tujuh hari tujuh malam? Apaan sih? Makanya Itu tuh, lihat tuh Tuh tuh, sebelah toilet cowok Iya, kurang bahan ini Gak balon, what? Sufe tuh Kayaknya mereka mau balikin lagi deh Abis mereka cocit banget deh Pakai cubit-cubitan segala lagi Ah, iya Gue kan ngomong apa adanya kali Sufefe Gue heran deh Alex Samorunan tuh kayak magnet Bolak lagi besain Tetap aja ojo-ojo ngebalik Sin-sin Itu kayaknya ada anak yang sama kepo deh kayak kita Tuh, sebelah sana Oh, Kak Ciar Pasti hatinya kayak digaruk-garuk monyet gunung deh Sama kayak perasaan sih di sekarang Eh, Sin Kan Luna sama Alex Kenapa lo gak sama Bima aja? Bima kan lucu Ya, walaupun agak sedikit ke tubuhku kali ya Double what? Gue sama sih ke tubuhku itu? No way Lo lagi sana sama Bima Ih, gue kan udah punya idaman hati gue sendiri Gue kan resia Dan gue gak mungkin pindah ke lain hati Eh, listen ya Aurel Sindi itu hanya untuk Alex Dan sebaliknya Jadi King Wow sama King Wow tuh selamanya Eh, tapi Sin Menurut gue Idenya Aurel ada benernya juga kok Maksud lo? Kenapa lo gak deketin Bima kerjasama Buat dapetin pasangan masing-masing? Kalo sama Alex Bima sama Luna Pas kan? Tuh, kan bener kan? Kata gue juga Kalo sama-sama tuh gak harus pacaran Kerjasama juga bisa kan? Iya, iya Yaudah, ntar gue coba ya Terus? Gue mesti bilang wow gitu Wow Nih, gue juga bisa Eh, selamat Luna Bisa deketan lagi sama Alex Kayaknya Ada yang balikan nih Uih, digukes banget sih Alex Mantep Bener Mereka berdua tuh belum balikan Cuman kayak masih Tahap ya dekatnya gitu Lo berdua kayak gak tau aja Gainya Alex Kalo lagi pede kati gimana Iya juga sih Tapi mudah-mudahan nih Mereka cepat balikan lagi Iya gak? Iya, bener-bener Amin, amin Amin, amin Amin, amin, amin Luna keliatan senang sekali Kalo lagi dekat sama mas Alex Coba kalo ayah lihat Pasti dia sudah kebakaran jenggot Cuma dengan baca buku ini Gue bisa ngelupain pemandangan Alex sama Luna di depan toilet tadi Halo, kut Eh, maksud gue Lima Lagi baca buku apa? Kenapa lo tanya-tanya? Muka kayak lo Kayaknya gak suka deh baca buku Ih Ini anak dibayakin malah nyolot Kalo enggak karena gue ada baunya Udah gue bejek-bejek deh Tahan Cindy Tahan Sabar Cindy sabar Disayang Alex Gue suka baca kok Baca majalah tapi Beda banget ya Ngomong sama cewek cerdas kayak Luna Sama cewek pimpin buku kayak Cindy gini Tapi Ngomong-ngomong Ngapain ya Tiba-tiba nih cewek nyamperin gue kesini Nah Pasti ada maunya nih Atau dia lagi mau ngerjain gue Gue mesti hati-hati nih Tim Gue berduk sebelah dong ya Oh Boleh kok Duduk aja Asik Gue ke kelas duluan ya Akhirnya Saya bebas juga Gue udah nenek lampir Males banget denger ocahannya Nggak jelas Bima Kok pergi sih Gue Gue mau ke toilet ya Tiba-tiba perut gue mulut Aduh Udah mau keluar lagi Sorry asik Gue udah luat Tiba-tiba 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 Masalah sama cowok double jorsa Ngerjain orang Gue juga bisa kali Yes Berhasil gue Ngapain Kalau ada disini Enggak Gue mau ke toilet Duluan ya Gajebo amat sih tuh anak Eh Emang Si Bima mau bikin gajebo dimana Terus Untuk apaan Gajebo tuh artinya Nggak jelas Bo Gitu Oh Nggak jelas Bo ya Iya Iya Yuk Yuk Capcus Sindy udah nunggu Yaudah Yaudah Ih Sindy kentut ya Jorse banget sih Ih Ih Udah balu Enak aja Bukan gue Mima tuh barusa Gue samperin Tiba-tiba ngules Terus langsung ke toilet aja lagi Makanya sih Udah gak tahan Ih Oh my god Oh my god Oh my god Bima Mules-mules Arusin Tadi tuh kita berdua Abis ketemu dia Di depan kelas Iya bener banget Dan Nggak ada tanda-tanda Dia mules-mules Dia malah cek ikan loh Sialan tuh anak Berarti dia timulus Cuma buat lidarin gue Bener Gimana sih Gimana sih Nah Eh Bima Makasih ya Bim Sorry Gue gak tau kalo itu loh Gue buram Kalo gak pake kacamata Iya Gapapa kok Gue ke kelas duluan ya Ya ampun Bima baik banget sih Masangin kacamata gue Jarang banget Ada cowok baik kayak gitu Alex nih Bikin gue gak konsen aja Belajarnya Aduh Kenapa ya Bawaannya Jadi pengen ngeliatin dia Terus Kenapa gue gak bisa berhenti Ngeliatin Luna ya Kalo gue gak ngeliatin sedetik aja Kayaknya berasa ada yang kurang Sialan Kayaknya hati gue udah kepati lagi nih sama Luna Sumpah Makin lama Makin serem aja deh kelakuan sih Cindy Gue berasa kayak diikutin psikopat Ih Serem gue Kenapa ya Gue harus kelas sama Luna dan Alex Rasanya gak enak banget Ngeliat mereka lagi kasmaran gitu Kalo ada kacamata kuda Udah gue pake kali Ya ampun Biman nengoksi nih Oh Unyu banget Coba aja gue duduk sebelahan sama Prince Billy Jangan kan harus sekolah setengah hari Seharian pun gue pasti betah Misalnya Ketika proses Pembakaran zat makanan berlangsung Sistem pernafasan Sistem peredaran darah Sistem Oh Pak Andrew Kenapa sih Ada guru seunyi bapak Rasanya ya Pengen deh bawa pulang bapak ke rumah Buat diliatin terus Bima Tunggu dong Kenapa sih tuh anak Kalo gue deketin kabur Kalau kayak gini terus Gimana caranya gue bisa jajak Bima kerjasama coba Gue punya ide Bima Pratama bukan Iya iya Alamatnya di jalan bumi Nomor 34 Oh iya Makasih ya Pak Sama-sama deh Bener nih alamatnya Pak Bener kok kan Dabal wap Dupai kok ini ramahnya Halo Sepada Lo Lo Sin Tau rumah gue dari mana Jadi bener nih rumah lo Sumpah ya Kok je Maksud gue kok Jauh banget sih OMG Gue gak nyangka Si Bima ternyata orang miskin juga Kayak si Luna Kok bisa sih Dia lolos masuk antara Jangan-jangan Dia dapet beasiswa juga Pantesan aja Gue liat-liat Dia cocok banget sama Luna Selasi badai gitu Ternyata Mereka tuh sama-sama Ada di kalangan Pur gitu Lo sebenernya Ngapain sih Ngikutin gue Dari tadi di sekolah Gue jadi takut sama lo Lo mau ngerjain gue ya Dabal wap Lo jangan seberangkan duduk ya Gue dari tadi Dekatin lo yang sok Jual mali itu Cuma buat ngajakin lo kerjasama 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 buat apaan Kerjasama buat dapetin pasangan Masing-masing Masih ya buat bangun WC umum Lo mau gak? Eh Kok geleng-geleng sih? Sorry Sin Gue gak bisa terima tawaran lo Dabal wap Tolong kasih gue alasan yang super duper jelas Kenapa lo tolak tawaran gue Gue udah janji sama Alex Untuk bersaing secara jantan Jadi Kalo gue terima tawaran lo Namanya gue curang Lagian Gue juga gak tertarik kok Kerjasama-sama lo Zovevo Bani-bani orang gue Gasar Peace to the moon Capek-capek Gue seberang kesini Cuma ditolak Ih Gue rasa Dia sama temen-temennya tuh Bukan badai di bumi deh Tapi dari planet Mars Aku ini aneh banget Oh my god Oh my god Triple wow Cindy Lo serius ke rumahnya? Iya Rumahnya tuh Ih Kayak kadang sapi Garok Kotor Bau lagi Pokoknya triple badai Apa-apa Apa-apa Jadi Bima itu rumahnya pernah kena badai Yang itu ternyata miskin Ya ampun Kasian banget Sin Sorry Sin Si lemot agak bolot Memang Terus Rencana lo apa sekarang? Gue mau Besok kita kerjain dia Oke Hari ini aku baikan lagi sama Alex Dan aku bener-bener gak nyangka Alex mengusapku tangan itu dari tong sampah Dibilang bagus lagi Semoga habis ini aku sama Alex Gak berantem lagi Mudah-mudahan Kamu gak cari gara-gara lagi ya sama aku Biar kita akur terus Ayah Iya bu Gak apa-apa sih Adonan kue ibu Dibuatnya bentuk hati Apa? Ayah kan gak artinya itu apa? Apa bu? Ada yang sedang jatuh cinta Eh Ayah Ibu Sejak kapan di belakang aku? Oh mau baru masuk kok sayang Bu Gak apa-apa nih bentuknya kayak gini Kalau ibu sih gak apa-apa Gak apa-apa kan ayah? Gak apa-apa Kemarin laku gak bu? Oh laku banget Kuenya ayah Ya pasti laku sih bu Karena Dengan bentuk seperti ini Pasti rasanya beda Ada tambahan Bahan-bahan yang lain Bahan cinta Cinta Oh Si ayah Ibu apaan sih Mau deh kata Gila-gila jatuh cinta gak sih Cinta itu memang membuat kita menjadi bahagia Betul Jatuh cinta Berjuta rasanya Ibu kok kata Oh Di belahi di maja Amboi rasanya Si Ayah ibu ngapain sih Ternyata si bingung pula orang kaya Kalian jangan tau Kalau dia tuh gak pernah bergaul gitu Janya cekangan belum dipergustakaan Gara-gara dia biskin Ayo 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 Kayaknya tuh sekarang SMA antara Udah jadi penampungan orang-orang kalangan bawah Ya sekarang aja buktinya udah ada dua gembel ketahuan di sekolah ini Terus kok bisa sih Orang gak mampu sekolah di sekolah antara Bayarannya kan mahal Pantesan aja selama ini sepedanya diumpetin di warung Tempat ketahuan miskin kali Eh Vim Atau lo terima aja Kodratos bagi orang miskin Gak usah so gengsi Hei geng wow Vimah itu Nah harus sepedanya di warung kan karena malu Tapi dia males aja Dikejarin sama Air Force Buktinya dia mau tuh Parkir sepedanya di parkiran sekolah Gimbel satu dan gembel dua By the way Kenapa lo berdua gak pacaran aja sih Kas rasitu Sama-sama gembel Sindik Mulut lo tuh gak usah nyinyir Bisa gak sih Kalau gak nyinyir Dari awan kali Kasian deh Hobi kok nyinyirin orang Eh harusnya tuh ya Kalian tuh ganti geng nama aja Dari geng wow Jadi geng nyinyir Ini Air Force lagi reuninya apa balikan sih Berantangnya keroyokan terus Saut-sautan Double wow Selamat ya Geng Air Force sekarang udah gak vakum lagi nih Well thank you Duh gue keseneng jadinya Mau kita reuni kek Mau warisan kek Ini semua tuh bukan urusan lo Dan sekarang mending lo sama dayang-dayang lo nih Pergi Jangan gangguin Luna sama Bima lagi Sampai gue liat lo macem-macem sama mereka Lo bakal gue Double what? Gue selalu ngomong apa sih Lex? Luna sama Bima tuh emang gembel yang beruntung Bisa sekolah disini Gue gak salah ngomong Jaga ya mulut lo Cukup Gue gak tau Gue emang orang biasa Gak kayak lo semua Lo mau apa? Hah? Dan lo Lex Gue gak butuh lo belan gue Gue gak menemECMEN Carlos Gue gak yaêmes Bambing H Si Bima tadi kenapa ya? Kok gue belain malah marah-marah sih? Ya, lo kayak gak tau aja Lex. Harga diri Lex, harga diri. Yoi, si Bima kan naksir sama Luna. Mana mau dia keliatan rendah di mata Luna gara-gara dibelain sama saingannya. Gimana tuh Lun? Bima suka tuh sama kamu. Eh, tapi kan aku gak naksir Bima. Terus naksir siapa dong? Naksir aku ya. Iya, iya. Gak gud. Alex, kamu gak ngajak Billy makan bareng kita? Kayaknya, kalau aku ajak pun dia gak bakal mau deh lo. Kenapa sih? Ervan gak rujuk lagi. Kalian kan bersahabat dari kecil. Masa pecah gini sih gara-gara aku? Lun, Ervan tuh bubar bukan gara-gara kamu. Tapi, dia gara-gara aku sendiri. Kan emang aku sendiri yang memutusin buat bubarin Air Force. Bukan kamu kan? Tapi aku udah bilang kok. Kalau aku udah ngajak Billy gabung lagi ke Air Force. Cuman, dianya emang gak mau. Wah, kenapa gak mau? Billy bilang. Dia gak bakal mau gabung ke Air Force sampai dia yakin. Kalau aku gak bakal nyakitin kamu lagi. Ya ampun, Billy sampai ngorbanin persahabatannya buat belain gue. Gue masih gak habis pikir ada orang sebaik Billy. Billy! Eh, Luna. Eh, Bill. Ada yang mau gue omongin sama lo. Omongin apa tuh? Eh, ya gue mau ngomong soal Air Force. Hah? Air Force? Bill, lo mau ya gabung lagi sama Air Force? Oh, gue tau. Pasti lo disuruh Alex kan ngomong kayak gini? Eh, enggak kok Bill, enggak. Dia sama sering ngeyuruh gue apa-apa. Ini inisiatif gue aja, Bill. Gue minta, lo gak usah mikirin gue lagi ya, Bill. Persahabatan kalian kan udah terjadi lama. Jadi sayang aja kalau bubar cuma gara-gara gue. Ya, semoga aja Alex gak nyakitin perasaan gue lagi. Tapi pun kalau masih, ya lo gak usah ngorbanin Air Force, Bill. Ya, sebenernya sih gue ngelakuin itu karena gue mau supaya Alex berubah, lun. Alex udah berubah kok, Bill? Ya, sebenernya sih dia udah mulai ada perubahan sih. Tapi belum 100% lun. Gue cuma masih mau lihat dia ke depannya. Apakah dia masih bisa berubah atau enggak. Dan menurut gue, walaupun sekarang posisi Air Force kayak gini, udah hancur, berantakan. Tapi di dalam hati gue tuh Air Force tuh masih nyatu kayak dulu. Air Force tuh gak akan pernah bubar. Cuma gue gak mau aja nunjukin semua itu ke Alex. Oh, gitu ya, Bill? Oh iya, lun. Lo janji ya jangan kasih tau Alex. Gue takut dia besar kepala lagi. Gue seneng banget liat lo kayak gini lagi. Kamu ngapain sih, Bill? Ah, berantakan kan rambut gue. Ih, kenapa sih semua cowok di dunia ini diambil sama seneng-seneng-seneng. Udah tau, jumlah cowok kan lebih dikit diberi jumlah cewek. Bagi-bagi kayak sama gue. Maruk banget sih. Terus, gue harus bilang wow gitu, kalau lo nih deketin sama cowok di dunia, ih, terus maruk sih. Aduh, uh, lo tuh kalau nyapu liat-liat dong. Apa aja jauh semaja lagi ya. Berdiri di belakang gue biar gue nabrak lo, iya kan? Biar tuh iya, pol. Eh, Neng Aurel, kok malah nyalain ucup sih? Tadi yang madu ke belakang terus neng liat-liat siapa? Gilang aja Neng Aurel, kangen kan, pengen-megang-megang tangan ucup lagi. Eh, denger ya, lo tuh belagu banget sih. Baru juga pegang sapu, tapi gayanya udah selangit. Gimana kalau pegang emas batangan? Amin, ya Allah, amin. Kalau cukup doain megang emas batangan, Neng. Emang-emang, kok sendirian aja temen-temen yang lain kemana, Mbak? Mbak, Mbak, sejak kapan gue nikah sama Neng Aurel? Temen-temen yang mana lagi? Ya Allah, Neng Aurel tuh kok jutek banget sih, Neng. Kemarin aja yang megang-megang tangan, kucuk sambil gemes-gemes gitu. Hello, please ya, mending masih gue jutakin. Gimana kalau gue lempar suatu gue? Eh, denger ya, gue tuh mau level sama lo. Maksud gue, gue gak level sama lo. Lo tuh cuma suruh yang punya-punya gue kayak gitu. Eh, masalah banget. Gue tuh ya, suka sama cowok berjas. Ya, kayak jadis bulan gitu deh. Jid-jid-jid, kalau udah sama meskucuk nih, kembarok dong, Rell. Gue romantis gitu. Iya dong. Dengar ya, yang pantas dibilang Prince itu cuma Prince Bill. Lo tuh berdua ngaselin banget sih. Gara-gara banget sih. Nyebelin banget sih. Sudah bunyi gue kaburnya daripada gini, 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 gini. Emangnya ucup ulat bulu apa? Gatel-gatel. Mau ucup? Butlak ya? Sama beb-beb Aurel. Butlak. Ya, gini. Butlak. But, butlak apaan lagi artinya? Hmm, kalau gak salah denger, tadi Neng Aurel bilang suka sama cowok-cowok berjas. Eh, loh, sepeda aku mana? Eh, eh, sepeda gue gak? Loh, sepeda, sepeda mana? Loh, sepeda gue mana? Loh, mana sih? Pak, pak, lihat sepeda aku gak, pak? Wah, Nusang gak tahu, Nen. Loh, terus kemana yang sepeda aku? Gak gitu, Neng, tunggu disini aja ya. Nanti biar bapak carihin. Eh, sepeda gue? Kok disini sih, Lex? Aduh, gue tuh panik tau gak? Kalau mau ambil tuh bilang-bilang dulu dong. Gak apa-apa kok. Abisnya kamu kalau bingung lucu sih. Ya, jadi, aku angkut aja sepeda duluan. Daripada kamu nanti ngeloyor, baru aku ambil orangnya. Yaudah, ayo kita pulang. Selamat menikmati. Kamu tahu nggak, jalangan dari sekolah ke rumah kamu tuh harus sebut jalanan apa? Apaan emang? Jalan lanjut lah. Hah? Kok kampungan banget sih? Nggak ada yang lebih bagus apa? Gak apa-apa dong, lucu lah. Kampungan tuh kan lebih denting sama kamu. Aku? Jadi maksudnya aku kampungan gitu. Ah, dulu, dulu bisa datang. Ih. Eh, kamu kok marah sih? Kamu marah ya? Eh, jangan marah dong. Aku cuma berjanda. Enggak, aku nggak marah kok. Oh, bagus deh. Benerah, kamu marah bener lah. Aku kan harus kembali dari sekolah. Aku kan harus kembali dari sekolah. Aku kalau tak boleh dikasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Bener-bener gak sahaja. Lagian, lo sendiri sih ngapain sih? Ngedensi-desini di jalanan. Eh, lo kalau minta maaf, saya minta maaf aja. Tapi gak usah salahin kita-kita dong. Pokoknya gue gak mau tahu lah, sudah berugian. Ini temet gue. Cudera-cudera kayak gini lho buat. Oh, gue tahu kalian. Kalian pasti anak SMA Atangabatibangsa ya? Kita anak SMA Bangsa. Senior kalian, SMA SMA kita tuh busuhan. Apa kalian sengaja ya? Nggak usah buat tasik kita. Jujur lu. Bill, lo jika mobil ya. Gue samperin Alex dulu. Eh, men. Eh, lo hati-hati ya. Oke. Lalu, lo mau ngapain tuh? Ngeri saman gue, lo. Eh, apa lo? Eh, kalau berani. Aku lawan satu dong. Udah, udah. Eh, udah, udah, udah. Ini urusan lo sama gue. Lo gak usah bawa buat teman-teman gue. Eh, semuanya. Kalau kita ngelakuin hal yang gak benar, nama sekolah kita yang nanti tercoret. Lebih baik, kita selesaikan semuanya secara jantan. Itu juga kalau lo siap. Lo, gue, fight! Oke. Hey guys, sekarang kita bakal saksikan tantangan dari SMA Antara Bakti Bangsa, lawan kita SMA Bangsa. Nasaran liatnya di mereka? Impossible. Kita liat di Battledash. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Gimana? Oke, battle terakhir. Gue tentang kalian untuk ikutin gerakan kita. Kalau kalian bisa ikutin gerakan kita, kalian gue maafin. Oke. Asal lo cukup jantan buat tempatin janjil. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 Oh, ini kan? Bim, maksudku? apaan sih Bim selama ini gue nyari foto ini Bim gue dia terlalu kebakar tau gak dan ternyata oleh simpan foto ini dan udah lo terkati gini kok cega ya Bim gue gue cuman ngambil foto itu doang sekarang lo jauhin gue gue gak mau temen lagi sama lo Bim lo please lo dengerin penjelasan gue dulu enggak Bim cukup lo udah keterlaluan Bim rasain makannya jinak jangan mudah nih ngantangin geng paling wow di sekolah ini nah lo juga jangan kebanyakan gaya deh terus kita harus bilang wow gitu rupanya itulah Cindy dan geng wow nya harusnya gue udah bisa nebak sekarang Luna jadi marah atas sesuatu yang enggak gue lakuin gue harus jelasin semuanya ke Luna dan minta maaf soal gue udah dia diam-diam menyimpan foto box dia sama Alex eh Loon kamu kenapa nangis Loon kamu cerita sama aku siapa yang bikin kamu nangis kayak gini loh ini kan foto box kita yang dulu kenapa bisa dicoret-coret kayak gini Loon bilang sama aku siapa yang lakuin ini semua bimah Loon aku nunggu foto dia di buku dia dan kalian udah kayak gini padahal aku nyari kemana-mana Loon dan ternyata bimah yang cuman foto ini bimah Loon ternyata selama ini dia udah bersaing bukan cara jantan dia pakai cara belakang pakai nyuri-nyuri foto box orang segala lagi aku aku harus bikin dia kapok Loon Luna biar gue jelasin dulu gua akuin emang gue yang ambil foto box lu tapi nyaret-nyaret itu bukan gua eh bim itu cowok sama banji sih selama ini lu bersaing sekarang ngapir ngapain lu nyuri foto box gue sama Luna cemen tau gak lo lu diam Lain urusan gua sama Luna bukan sama lo salah eh Alah 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 gimana untuk tengok-tengah aku nggak nunggu kita mau nunggu ah oh iya ini Terima kasih. Cepetan, Lex. Mau Lex, minjir loh. Lo gak usah dekat-dekat sama menang lagi. Kenapa semuanya jadi kacau begini? Gue gak nyangka Luna bakal ceritain ke Alex soal fotoboks itu. Dan sekarang dia jadi ikut-ikutan kena dampaknya. Loon, bangun dong Loon. Aduh, kamu jangan lama-lama dong pusannya. Aku khawatir nih. Aduh, Loon bangun Loon. Gue harus mastiin kalau Luna baik-baik aja. Kenapa tadi gue diem aja? Waktu si Alex bawa Luna ya? Harusnya gue step up. Biba, ngapain kamu ngitip-ngitip? Mau bintitan? Enggak, Bu. Anu, sana. Anu, 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 anu. Beda sana? Mau saya ala duit? Bala sekolah? Iya, iya, Bu. Cepet sana. Saya ke kelasmu. Kelakuan anak-anak yang sekarang. Kasih makan apa sih sama orang tuanya? Siang, bang. Siang. Bu Treti, please deh. Sudah ngapain di sini? Ustah, dikepo deh kamu. Apa? Saya kepo. Pak Ketsek, Bu Treti. Selamat pagi, Pandru. Pak Ketsek, jatuhnya cerah ya, Pak. Secara muka Bapak yang adil, bijaksana, dan merata. Permisi, Pak. Sufefe, triple happy. Sekali mengayuh, kena tiga monkey. Bener banget. Apalagi si Queen menambah gambar itu udah kena bogem, King Waw. Emangnya bogem ngeri masak dulu ya? Double no. Please, Daryl. Jangan merosak mood gue yang lagi happy dengan kelemotan lo. Sekarang, matanya si upik abu gambar itu pasti jadi lebam. Kayak mata padang. Geng waktu yang paling... waaaaaah Luna kamu udah sadar Luna aduh duduk aduh duduk maaf Lun sakit soalnya aku lega banget kamu udah sadar iya gapapa Lex Lun aku minta maaf ya aku tadi maksudnya pengen ngasih pelajaran tuh ke si Bima tapi malah kena kamu aku minta maaf ya masih sakit ya iya nih masih lumayan sakit ntar juga mendingan makanya lain kali itu jangan asal main tangan dong sama Bima iya Lun aku sadar kok ayah ayah assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ampun Luna mata kamu kenapa kau lebam begitu kamu kecapitannya gue gak mungkin bilang sama ayah dan ibu kalau mata gue jadi lebam gini gara-gara Alex eh tadi aku gak sengaja kepentok pintu Bu kepentok pintu sampe seperti ini posisinya gimana sih eh eh bu lebamnya parah sekali lho Bu iya sayang alam sakit iya Bu bener begitu Mas Alex iya Bu bener yaudah Luna udah ikut ayah kompres dulu matanya Luna ayo yaa emangnya kenapa sih lo harus bohong sama nyokap sama bokap lo gara-gara mata lo kayak mata panda gitu gara-gara Alex ya iyalah ayah gue bisa marah kali kalau dia tau ini gara-gara Alex ya walaupun Alex sengaja-sengaja kan tetep aja ayah gue udah kemburu antipati sama dia hmm oh iya makasih ya Fi udah juga mungkin gue lo sungkan banget sih sama temen itu tuh gunanya temen asal ada buat lo kalo misalnya lagi sedih tapi lo emang gilang mulu sih mentang-mentang udah balikan lagi sama Alex eh ngaco lo orang belum balikan juga ci belum berarti lo udah pasti kan bakal balikan sama dia ya emm tau deh enggak enggak gak tau deh udah kalian berdua tuh cocok banget udahlah kalian berdua tuh sikat aja WC kali disikat hah tapi lo mau kan sama Alex mau kan mau kan apaan sih Fi udah 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 kalian berdua tuh cocok ayo cepet balikan ayah 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 kok gak semangat sih pagi ini aku aja yang kena gem eh pentok pintu semangat tuh ayah lagi pusing luna semenjak musibah fashion show itu ayah belum dapet orderan lagi soalnya yaudahlah ya gak usah dipikirin rezeki itu datengnya gak terduga loh ya hehehe ayah ya ayah dengerin apa kata luna apa yang dikatakan luna itu benar loh iya kan sayang ya kalau memang Allah memberikan kita rezeki yang besar dan banyak pasti akan dapat ya kan ya sayang ya iya bu terima kasih ya sayang ya kamu jangan lupa ya nanti pulang sekolah kita hati lagi nih karena kamu harapan sekolah kita kamu tuh bisa ngalahin SMA budaya iya pak yaudah bapak kurangkan dulu luna mana ya biasanya jam segini dia udah sampe sini nih biar aku tidur duduk duduk, 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 duduk sorry ya luang gue sama luna jadi semakin jauh gara-gara kejadian kemarin dan Alex manfaatin kesempatan ini supaya bisa makin dekat sama luna perkembangan pengaruh barat dan perubahan ekonomi demografi dan kehidupan sosial budaya di masyarakat berasal dari kata poloni yang artinya adalah daerah ataupun wilayah jadi kalau Alex selalu ada di dekat luna gue jadi gak punya kesempatan buat ngomong sama luna dan minta maaf sama dia apa gue coba nulis surat aja ya buat dia kolonialisme berarti suatu paham yang menjadikan daerah atau wilayah bangsa lain imperium yang artinya daerah kekuasaan raja dalam perkembangannya materialisme menjadi suatu paham campur tangan urusan dalam perintah kesalahan jadi penjaya perendahan itu sudah tidak dapat orderan lagi betul bu bagus sudah sepantasnya dia semakin melarat setelah berani mencoba merebut calon bayar studi saya untuk memastikan kalau dia tidak berani macam-macam dengan saya saya akan ambil milik saya dari Pak Tony apa itu bu? kita lihat aja nanti teman-teman teman-teman tunggu bentar gue mau dijelasin sesuatu sama lo gak ada yang perlu dijelasin lagi Bim gue udah lihat sendiri kok buktinya tapi luna terima kasih kasihan Bimak bunyu gitu tapi dicuekin sama luna coba kalau ngajakin gue makan bareng di kantin gue pasti bakalan terbang beneran sampai ke Venus lo kenapa di? ada yang mau ngomongin soal luna eh enggak kok nah gue duluan ya hatihan deh dikacangin ya sama yayang upik abu uuuu 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 udah bangun Nes ya rakyat gak tak kelo cuma bisa ngarepin cewek yang gas-gas doyanya tuh sama cowok berharta mendingan lo capcus aja Gih sama sepeda butut lo itu Gih! cepetan pergi lama cepet dia cemen ya beneran sih ya beneran sih ya beneran lo gak makan enggak ntar juga mewek-mewek sedih ya jadi dikacangin nah Aurel ini ada bakso kesukaan yang Aurel loh ini spesial buat yang Aurel ayo dong dimakan mumpu masih anget nih dia bilang iuuu gue mana mau makan bakso dari lo kayaknya gak ada makanan lain aja di kantin ini apa jangan-jangan baksonya mau kasih beperenang biar orang makan terus diaap disana terus lo curik iya jemur crazy jangan real jangan jangan di kantin ini aduh sayang banget nih baksonya mana ucup belinya pake mau makan ucup sendiri lagi sih ini gak wow banget nih nama ini halo baby kamu kok telepon aku terus sih Kenapa? Kangen ya? Udah keluar kantin, nyusulin Prince Billy, bukan ajak ngomong, malah cuma diprotokin. Double GG deh, Lorel. Double beta deh gue. Ya, sekarang aja tuh Prince Billy lo kasih surah kita. Biar double tromantis. Sini! Ya ampun ide lo tuh wow banget! Ah, surat cinta. Ya ampun itu kan unyu banget sih. Ntar gue buat ah surat cinta buat my Prince Billy. Yang double sweet, double romantis, and only my Prince Billy. Yaudah ya, bye. Double O-M-D? Ya tau apa kalo gue bercanda? Surat cinta, ih itu kan kampring abis. Ya namanya juga Aurel. Lemotnya itu, juara tingkat nasional. Hei pak. Siang. Bentar. Selamat siang pak. Selamat siang. Pak, ada yang bisa saya bantu bawa bapak? Bapak, kami kesini untuk mengambil mesin jahit yang pernah diberikan untuk bapak. Diambil pak? Kenapa pak? Karena mesin jahit tersebut dari pertama bukan melifatoni. Di mana mesin jahit? Di mana pak? Ada di belakang. Di sini pak. Tolong pak dibilarkan juga. Gak bisa pak. Kami disuruh bawa mesin jahit ini. Ayo. Tidak. Saya betul-betul sekali pak. 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 Kalau tidak saya bicarakan dulu pak. Pak. Maaf pak. Tapi hanya menantang. Pak. Saya betul sekali. Pak. 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 Itu siapa ayah? Kenapa mesin jahit ayah masih dua mereka? Mesejah itu kan bukan punya ayah sebenarnya. Saya pernah melihat ayah. Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tuh kan benar. Udah siap pulang? Alex, Alex. Kalau kamu terus-terus ambil sepeda aku, gak pake bilang, aku tuh bisa jantungan tau gak sih? Kan aku kira dicuri orang, Lex. Lohan, siapa juga yang berani nyuri sepeda kamu? Kamu tuh kan kalau udah marah udah kayak Senado Warrior tau gak? Gahar. Jadi maksudnya aku cebar-bar gitu. Ya, gitu deh. Ya udah pulang yuk. 5, 6, 7, 8. 10, 11. 10, 12. 10, 11. 10, 11. 10, 11. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasti dia mau melihat gue latihan basket. Gue harus bikin impression nih. Black, pola! Tidak! Tidak! Tidak ada? Tidak ada? Anak-anak pada tepuk tangan, bu. Kalo masih lagi Tuan kecil, bu. Gampang! Oh iya, saya liat! Ih, gila! Pak Barah keren, bu! Ya ampun! Lagi dong! Ah, Bu, kok belum pulang, Bu? Aduh, Aduh, Pak Endu udah mau pulang lagi. Aku harus bilang apa ya ke Pak Barat, supaya dia buru-buru ninggalin aku. Saya lagi nungguin, eh maksud saya, saya mau kasih support buat anak-anak yang lagi latihan bahasa. Biar pada semangat latihannya. Ya bener, Bu. Bener. Bener, Bu. Soalnya ibu itu guru perempuan di sekolah ini yang paling bersinar. Jadi anak-anak pada semangat. Lihat. Iya, iya. Hei, anak-anak. Hilang terima kasih dong sama Bu Preti. Ini Bu Preti nih ya, bela-bela ini belum pulang karena pengen support juga kalian. Hei, terima kasih dong. Terima kasih. Sekali lagi, weeeey. Hei, cukup, bu. Iya, iya. Yaudah, Bu. Saya letih dulu ya. Ya boleh, boleh, Pak. Saya tunggu di sini. Iya, Bu. Iya. Iya, salah-salah kebarat. Semangat! Ya, gak awat deh. Sekarang aku jadi harus nonton latihan basket, hampir selesai pula. Wah, Pak Enrub, tunggu aku. Ayo minum dulu, biar enak kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Bentar ya, aku ambil bukunya. Selamat siang, Mas Amele. Siang, Bu. Pak. Ayah? Siang? Musim jahit ayah mana? Sayang. Tadi ada dua orang datang ke sini, enak, ambil musim jahit ayah. Loh, siapa, Bu? Ibu juga gak tahu orangnya siapa, sayang. Musim jahit itu kan sudah dikasih buat kita. Tapi tiba-tiba mereka ngambil kembali. Ini pasti laki-laki ulah nama. Nonton banget sih. Mungkin Bima kecewa karena gue marah sama dia soal fotoboks itu. Makanya sekarang dia ambil lagi musim jahitnya. Mas, Mas Amele duduk dulu. Iya, Bu. Makasih. Iya, monggo, monggo. Mana desainer lu yang sekolah bangga ini, Sun? Emang siapa sih desainernya? Ya, Pak, rahasia-rahasiaan deh. Kita kan penasaran. Iya, lama banget ya. Bu, iya dong. Kan biar double surprise. Udah ya, tenang aja. Desainer wawunya udah on his way. Jadi, sebentar lagi juga sampai kok. Sebentar ya. Halo. Are you ready to go? Everybody home. Hai, Cindy. Akhirnya, Om Toto sampai juga kan? Yes. Cindy. Ege Jeng 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 Toto. Oke, oke. Double oops. Sorry, Mori. Jeng Toto. Oh iya, kenalin teman-teman aku. Hai, girls. How are you? Sesuatu sekali, pencantik-cantik. Oh my God, ini kan Toto desain profesional yang suka ada di majalah-majalah fashion itu. Iya, terakhir itu dia ngedesain wedding dressnya yang terkenal itu lho, tau kan? Cindy kok bisa kenal sih sama Toto? Oh, hebat banget. Iya dong, Cindy. Oh my God, oh my God, oh my God. Ya jelas lah, Cindy gitu lho. Siapa sih yang dia gak kenal? Iya bener banget. Cindy kan, cuman mau di sekolah ya gak sih? Gak mungkin ngecewain deh, dijamin. Hai, Lex. Mama ini bener-bener kelewatan ya. Apapan sih? Mama baru pulang bukan disambut baik-baik, kenal marah-marah kayak gini. Mama gak usah pura-pura deh, ma. Aku tahu, mama kan yang udah sengaja ngambil mesin jahit yang udah aku beliin ke ayahnya Luna. Oh itu, kira-kira apaan? Kenapa kamu harus protes? Itu kan hak mama untuk ambil mesin jahit itu lagi. Lagi pula, kamu belinya tanpa izin mama. Yang biar credit card mama. Kalau kamu kayak gini terus, dengan terpaksa mama akan menahan lebih lama credit card kamu. Ngerti? Gak ah, mama capek mau surah hati. Mama. 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 Semakin gue protes, mama malah makin sengaja. Sekarang gue udah gak bisa bantu Luna apa-apa lagi. Ah. Ayah. Ayah. Ayah gak apa-apa nih. Jadi tukang jahit keliling. Aku pengen bantuin ayah. Jangan, Luna. Kamu harus sekolah. Dan ingat, selagi pekerjaannya halal, kita masih harus bersyukur. Ya? Iya. Tapi maksudnya ayah jalan kecapean. Ingat loh, asam lambung ayah nanti naik. Iya, Bu. Pagi, Bu. Alex? Kamu ngapain kesini? Aku kan mau jumpa kamu. Oh, iya lho. Ini sepeda tukang jahit kenapa ada di sini? Oh, iya. Ini ayah aku sewa dari tetangga. Soalnya mulai hari ini ayah aku jadi tukang jahit keliling, Lex. Soalnya orderan seperti sih. Iya, Mas Alex. Setelah mesin jahitnya ayah sudah tidak ada, akhirnya ayah berpikiran untuk mencari jahitan dengan mesin jahit sepeda ini. Revolusi Perancis. Revolusi Perancis merupakan suatu proses perubahan yang dimulai pada tahun 1789 sampai dengan tahun 1871. Gue harus bantuin Luna dan keluarganya. Biar gimana pun juga, gue merasa bertanggung jawab karena ini semua gara-gara perbuatan mama. Tapi gimana caranya? Revolusi Perancis. Revolusi Perancis. Juli. 1100. Alex. Iya, sayang. Kayaknya kamu udah ngerti ya pelajarannya ya? Iya dong, sayang. Ini ibu yang ngomong. Sayang, sayang. Kenapa kamu gak perhatiin rajarannya saya? Udah pintar. Mau gantiin saya di depan? Enggak, Bu. Ibu aja itu kan udah jadi tugasnya ibu. Tugas saya. Kamu juga sebagai murid, perhatiin. Kalau guru lagi nerangin. Iya, Bu. Berdiri di sana. Depan. Kaum borjuis. Eh, paki diangkat. Ingat. Gak boleh berubah sampai bel pelajaran selesai. Iya, Bu. Tapi, Bu. Yah, 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 yah. Eh, gak ada yang ketawa? Sejak pemerintahan Raja Lui, anggaran negara selalu mengalami defisi. Kayaknya lo bener deh, Lun. Alex tuh udah mulai berubah. Kayak waktu lo pertama kali masih jadian. Jadi, artinya lo mau gabung lagi sama R4. Nanti dulu deh, Lun. Gue cuma memastiin. Lo lagi. Tapi, so far sih. Dia udah mulai banyak perubahan, Lun. Udah mulai banyak perubahan. Yaudah. Ayo, yuk. Kelas. Jaitan. Terima, fermak. Kaju, jeans. Jaitan. 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 bang bang tukang jahit tukang jahit ya mau jahit dong bentar boleh makan kalau nggak mau saya cari jalan deh iya iya jalan jahitin baju ya Iya dikecilin aja lumayan ini bu Makasih ya ya sama-sama ibu tukang jahitin baju ya Terima kasih. Terima kasih. Ya jangan gitu dong. Kan kamu temannya dia. Dari kecil lagi. Harusnya kamu tau dong mesti gimana ke dia. Biar dia mau gabung lagi ke Air Force. Tapi kayaknya cara lama boleh dicoba tuh. Ya itu. Kali aja sukses. Iya gak? Biliknya orangnya harus dikagetin dulu. Baru bisa. Cara lama? Apaan sih? Dikagetin maksudnya? Secara lama? Yang biasa kita lakuin sih gak? Bentar kamu juga tau kok. Jadi kita coba aja dulu. Apa sih berhasil? Eh Lund, tunggu bentar Lund. Gue mau ngejelasin dulu. Aduh sorry ya Bim. Gue mau ke kelas. Gue gak bakal ngelepasin lu sebelum lu dengerin ini semua. Yaudah cipetan. Gue akuin Lund. Emang gue yang ambil foto box lu sama Alex. Tapi yang nyoret-nyoret itu bukan gue. Terus? Kalau bukan tuh siapa lagi? Hantu purpose. Ini semua tuh perbuatannya geng wow. Mereka sengaja mau adu domba kita Lund. Geng wow. Bisa-bisanya ya. Lund duduk mereka. Jelas-jelas gue yang nemu fotonya di buka lo Bim. Lagi mereka juga paling anti kan ke purpose. Lo tuh gak jantan ya Bim. Lo itu gak berani bertanggung jawab sama bertanggung jawab sendiri. Pakai Alex. Beda tau gak? Buktinya. Dia berani kan. Takku salah. Lo itu. Harusnya bisa mencetak Alex tau gak sih Bim? Gue udah kehilangan kepercayaan Luna. Coba kalau dari awal gue gak ngambil foto box dia. Semuanya gak bakal kayak gini. Ayo, apa kawan nih? Ayo, kan. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Diam loh. Ayo, cepat. 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 Loh, ini kan. Surprise. Gila. Wah, lo. Lo paham aja gue loh. Lo juga, Shay. Lex, lo. Main tuh, lo julikan ya lo sekarang ya? Ya, Bill. Kalau gak gini caranya, lo gak bakalan tahu gue ajakin ke sini. Yaudah, mikirnya ngomot, ngomot, dong. Dung, dong. Dung, crew. Sekarang kan kita bisa ngumpul-ngumpul kayak gue lagi. Ya gak? Bill, lo pasti kangen gak? Kalian main game, like for speed, ya kan? Ngaku loh, ya kan? Loh, jangan kek. Baru kenal kita. Santai dong. Ayo, lo. Iya deh, gue seneng banget sekarang. Bisa ngumpul sama lo lagi. Tapi lo semua tuh gak ada perubahannya ya? Apa aja konyol kayak dulu? Konyol, man. Kalau konyol gak asik, ya? Ayo, ya. Kamu udah ngapa-ngapa ya? Iya, iya. Makasih. Gue pengen minta bantuan lo, Bill. Bantuan gue. Kenapa? Ini soal Luna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue cuman masih memastikan kalau Alex sudah gak... Eh, sorry, Pak. Eh, sorry, Pak. Apa-apa, Pak? Kalau Alex sudah gak apa? Bener-bener mastiin kalau Alex gak nyakitin lagi. Oh, iya, iya, Pak. Oke, Pak. Hari ini, yang ini, dan detik ini, gue umumin kalau R4 udah resmi balikan lagi. Eh, Pak, berikan makasih. Eh, Pak, berikan makasih. Apa lagi? Pakasih. Keindahan itu gak akan ada arti ya kalau aku sendirian di sini. Mau ngeliat? Link bangun berempat tadi, gak apa-apa kan? Aku sambil kayak aku gak sengaja lupain R4 di kepala kamu, maaf ya. Hei, kamu tumpai. Gue yang lebih rani. Lepas loh dari sini. Dibanding semua umana yang dibawah sana, kamu jauh lebih imbas. Dimana aja. Kalau di situ ada kamu, aku bahagia. Aku juga. Kan memori jaman SMA itu langsung bisa keulang. Sub indo by broth3rmax